Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Saat menginjakan kaki di Arab Saudi, Tarik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri disambut oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Bandara Internasional King Halid. Usai bertemu dengan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Tarik Halilintar melaksanakan ibadah umrah. Tarik dan Fuji Umrah bersama rombongan sesama artis yang ikut ke Arab Saudi. Informasi ini disampaikan di akun pribadinya. Fujiyanti dan rombongan menuju Masjidil Haram di Mekah dari Riyad. Kami beserta rombongan bersiap berangkat menuju Mekah dari Riyad untuk melaksanakan ibadah umrah, kata Tarik Halilintar. Setelah tiba di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Torik dan Fujiyanti melanjutkan perjalanan ke Mekah. Sementara itu tampak Fujiyanti dan Tarik sudah memasuki Masjidil Haram. Dalam salah satu foto yang diunggah, Fujiyanti dan Tarik memasuki Kakbah. Tak hanya berdua, semua rombongan selama di sana, mereka semua fokus beribadah, dan tidak akan melakukan wisata, sebelum ibadah umrah mereka selesai. Ada doa khusus yang akan dipanjatkan oleh Fujiyanti Utami di depan Kakbah. Namun sayangnya, sosok yang akrab di Sapa Uti itu enggan memberitahukan apa doa tersebut. Menurutnya, doa itu hanya ia dan Tuhan yang tahu. Kalau doa di sana enggak boleh dikasih tahu, biar saya saja yang tahu, kata Fujiyanti Utami saat didampingi Tarik Halilintar. Tarik Halilintar misalnya berkesempatan berdoa di Multazam. Multazam adalah sisi dari Kabah, dan diyakini salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Tidak itu saja, Tarik Halilintar dan Fujiyanti Utami pun berkesempatan mencium Hajar Aswat. Baru kali ini saya doa di depan Multazam, dapat Hajar Aswat, ujar Fujiyanti Utami. Fujiyanti Utami dan Tarik Halilintar memilih penginapan langsung tepat berhadapan dengan Masjid Nabawi. Mereka pun berfoto dari kamar hotel mereka dengan memperlihatkan pemandangan Masjid Nabawi. Doa Haji Faisal pun terwujud. Indahnya pemandangan Masjid Nabawi dari kamar tempat kita menginap, kata Fujiyanti Utami. Fujiyanti Utami, terlihat menggunakan busana tertutup berwarna hitam dan dilengkapi dengan cadar berwarna senada. Mengenakan gamis dan cadar mencuri perhatian netizen karena sangat cantik dan bikin pangling Tarik Halilintar. Penampilan Fujiyanti Utami yang tak biasa itu pun mengundang pujian dari para netizen. Bahkan, tidak sedikit yang berharap artis 19 tahun itu terus berhijab seusai umrah. Tampak terlihat Fuji tarik dan anggotanya menjalankan ibadah umroh bersamanya. Alhamdulillah Fuji dan anggotanya sehat dan bisa beribadah bersama. Nak Fuji ipwo pakek hijab, subhanallah cantiket bingits. Mempesona, Fuji et adindamiya cinaga. Semoga setelah umroh, langsung menggunakan hijab, kata Ed Upidwi. Uti, .lbha Ayu Ma'adem liatnya kelopek hijab, hehi, semoga DPT Hidayah secepatnya pake hijab, pujar Ed Mila garis bawah Nuraida. Sementara itu, hubungan Fuji dan tarik belakangan ini makin mesrah. Terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!